Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Zoom kali ini awalnya ditujukan untuk peserta camp bulan November, di mana Dr. Genti hanya sempat mengisi on-site satu sesi. Makanya sekarang ini sesi lanjutannya. Tapi saya undang juga alumni camp angkatan sebelumnya, karena yang disampaikan dari chat saya dengan Dr. Genti, ini kayaknya spesifik dan berbeda dengan sebelumnya. Jadi alumni camp saya undang lagi. Saya tambah, saya undang juga sendiri dari WA Grup Penyintas Kanker. Tapi saya nggak tahu seberapa yang hadir. Kita akan mulai, karena direkam, nanti yang tidak ada bisa mendapatkan rekamannya. Dr. Genti sudah berkali-kali mengisi di komunitas Pohaikup Sehat dan Camp. Jadi perkenalan singkatnya, yang tadi saya share adalah Instagram Live Strip Klinik. Itulah klinik yang dididikan oleh Dr. Genti Ani Nanire. Tengkapnya. Ini dia namanya, Dr. Genti Nanire. Ada Instagramnya Live Strip Klinik, dan juga Instagram Dr. Genti. Kalau yang Live Strip Klinik, kayaknya edukasi semuanya. Kalau yang Dr. Genti, kayaknya ada foto-foto pribadi. Oke, itu juga buat perkenalan dari saya. Langsung saya serahkan ke Dr. Genti. Silahkan, dok. Terima kasih banget, Pak Jarot. Selamat pagi semuanya. Kenapa saya suka bilang selamat pagi? Supaya semangatnya seperti di pagi hari. Mungkin sebagian dari kita, Bapak-Ibu, ada yang bekerja, kemudian juga mungkin ada yang sudah capek, melakukan kegiatan setia selama hari ini. Saya juga hari ini masih praktek. Tadi cepat-cepat buru-buru pulang supaya tidak macet. Dan excited sekali mau berbagi ilmu kembali kepada teman-teman semua dan Bapak-Ibu. Kunci di dalam kesehatan yang baik dan sukses adalah edukasi. Mau belajar, kemudian mau melakukan, belajar lagi dan melakukan lagi. Nah, sesi saya sebelumnya sudah ada di KEM PHS atau Pola Hidup Sehat. Beberapa sesi saya sempat isi, tapi yang KEM terakhir kemarin, bulan November, saya hanya punya kesempatan memberikan satu on-site. Dan hari ini saya ingin khusus membahas tentang imun sistem, tetapi dari penggunaan vitamin D. Boleh, kita siap belajar. Jadi, yang mau mendengar, ada yang mau menulis, ada yang mau screenshot, selain saya, silakan-silakan saja. Oke, mari kita mulai. Teman-teman semua, Bapak-Ibu, kita tahu bahwa ingat-ingat dua tahun yang lalu selama masa pandemik, kita semua cukup takut atau cukup khawatir dengan masa pandemik itu. Ada sebagian dari kita, keluarga, teman, yang mungkin akhirnya harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, selama masa pandemi kemarin. Tetapi kalau kita ingat lagi, di masa pandemi kemarin yang diakibatkan oleh COVID-19 virus, kita tahu yang banyak sekali digaungkan pemerintah, digaungkan WHO, yaitu apa? Bukan membunuh virusnya dengan obat. Obat-obatan yang memang berhubungan dengan COVID, hanya membantu meredakan gejalanya saja. Tetapi sesungguhnya untuk bisa mengatasi COVID yang sesungguh-sungguhnya adalah imun sistem kita. Karena COVID itu adalah penyebabnya virus, dan untuk mengeradikasi atau membunuh virus itu sendiri, tubuh kita sendiri yang harus memiliki kekebalan tubuh yang baik dan memiliki self-healing disease. Itu sebabnya kita ingat dari mulai dua tahun yang lalu, ilmu vitamin D mulai mencuat di permukaan. Ilmu vitamin D mulai banyak dipakai untuk bisa sebagai salah satu pendukung atau supportif dari imun sistem kita melawan pandemi tersebut. Tentunya banyak sekali pro-cons, pro dan kontra dari ilmu vitamin D tersebut. Tetapi eventually by waktu, kemudian dengan mengikuti banyak seminar, mengikuti banyak edukasi, puji Tuhan alhamdulillah, Tuhan mengizinkan saya membantu hampir ribuan, ribuan pasien yang saat itu sangat-sangat terbantu dengan terapi vitamin D, dan juga vitamin C, dan juga beberapa terapi-terapi yang bisa saya berikan melalui suplementasi oral saat itu. Nah, hari ini pandemi sudah berlalu. Tetapi seberapa penting vitamin D itu buat Bapak Ibu dan saya dipahami? Apakah memang kita masih terus perlu mengkonsumsi vitamin D itu? Dan sampai sejauh mana keamanannya buat kita mengkonsumsi vitamin D? Seberapa pentingnya vitamin D yang bisa diriletkan dengan imun sistem? Oke, nah saya sangat-sangat ingin berbagi, dalam 4 hari belakangan ini, saya pun masih belajar. Saya adalah orang yang senang belajar. Mungkin semua dari kita pasti suka belajar. Saya mengikuti satu seminar yang dibawakan oleh Dr. Renu Matani. Kalau lihat di slide saya, sebelah kiri bawah, dokter ini mengepalai salah satu autoimmune center treatment di India. Dan ternyata di dalam masa pandemik ini, Dr. Renu ini merupakan salah satu dokter yang sangat banyak mempelajari ilmu vitamin D. Singkat cerita, dokter ini sangat berbaik hati untuk membuka sekolah atau seminarnya. Bukan hanya terbang ke India, tetapi karena kami sibuk para dokter di Asia, bukan cuma Indonesia. Akhirnya kita terlebih kumpul ada 80 dokter yang tertarik untuk belajar ilmu vitamin D. Mungkin di Indonesia kenal Dr. Henry. Beliau juga adalah salah satu dokter yang sangat ada di front line, depan, menggaungkan vitamin D. Empat hari belakangan ini, kita banyak belajar vitamin D, bagaimana berperan dengan imun sistem kita. Dan juga selama masa pasca pandemik ini, tiba-tiba masalah autoimmune, cancer, tiba-tiba kita melihat kok bisa ya meningkat drastis. Nah, bagaimana vitamin D bisa memegang peranan penting sebagai faktor penunjang dan supportif, kita belajar hari ini. Oke, next slide. Jadi kalau kita ketahui semua, vitamin D itu bukan hanya vitamin. Vitamin D itu bukan hanya kita ngerti sebagai satu hormon. Tetapi vitamin D itu sudah lebih luas fungsinya sebagai the greatest regulator dari kekebalan tubuh atau imun sistem kita. Ini di-statementkan oleh dokter Koimbra. Dokter Koimbra, dokter Holik, dokter Renu. Ini dokter-dokter yang sangat mengupdate dan sangat percaya, big believer, dengan vitamin D di dalam meningkatkan imun sistem seseorang dan juga mengatasi autoimmune disease dengan terapi vitamin D. Kita melihat kemarin, selama masa COVID, kita tahu yang namanya pandemik. Artinya semua orang, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, mau tinggal di mana saja, dia punya rasnya, tidak ada urusannya, dengan itu dia bisa terkena COVID. Sama dengan vitamin D. Ternyata vitamin D ini juga dikenal sebagai pandemik vitamin D karena tua, muda, pria, wanita, mau tinggal di Amerika atau di Indonesia, tidak ada hubungan dengan gender. Semua orang bisa mengalami yang namanya kekurangan vitamin D. Sehingga masalah kekurangan vitamin D ini kita kenal juga sebagai pandemik vitamin D. Kok bisa ya terjadi pandemik vitamin D? Dan kalau kita tahu bahwa vitamin D sebagai salah satu regulator imun sistem, masih kita belajar lebih lanjut lagi tentang vitamin D. Ternyata orang-orang di Amerika, ya 70% orang white, 90% hispanik, ada orang Spain, 97% dari mereka black American, mereka hampir dari mereka semua, di dalam penelitiannya juga ternyata kekurangan vitamin D. Dan mereka ini juga mungkin kurang sekali paparan dari sinar matahari untuk masuk ke dalam kulit mereka. Banyak orang berpikir apakah cukup vitamin D itu hanya dapat dari matahari saja. Ingat bahwa UV yang dikeluarkan atau diproduksi oleh matahari kita adalah UVA dan UVB. UVB yang diperlukan, UVA itu tidak bagus. Dan itu pun harus jam-jam tertentu saja. Dan disarankan oleh dokter Renu ini, kalau memang Bapak Ibu masih senang untuk mendapatkan paparan sinar matahari UV tersebut yang baik untuk kulit kita dan untuk vitamin D kita, disarankan di sekitar jam 10 pagi sampai jam 2 siang, dan itu pun tidak bisa terlalu lama. 15 menit sampai 20 menit cukup. Jika terlalu lama, eksposur dari matahari itu cukup membahayakan tubuh dan kulit kita. Oke, mari kita lihat lagi. Ternyata vitamin D ini kekurangan bagi orang-orang yang kurang terpapar dari matahari, tetapi ternyata banyak juga ibu-ibu pregnansi yang selama masa pregnannya, mereka juga kekurangan vitamin D. Bayangkan, kalau ibu hamilnya saja kurang vitamin D, pasti dong bayi-bayi yang dilahirkan juga adalah bayi-bayi yang kekurangan vitamin D. Apa akibatnya ibu-ibu yang kekurangan vitamin D, di dalam penelitian statistik yang ada, mereka memiliki resiko, yaitu pre-eclampsia di dalam kehamilan mereka. Ada proses darah terjadinya high blood pressure selama masa kehamilan, dan itu sangat related dengan kekurangan atau defisiensi vitamin D tersebut. Anak-anak yang lahir dari ibu yang hamil dengan tidak memiliki banyak vitamin D-nya dalam tubuh ibu yang sedang hamil akan meng-create atau memberikan produksi anak-anak yang banyak risiko alergi, imun sistemnya juga tidak sehat, bahkan ibunya juga sakit-sakitan. Opposite, seorang ibu yang memiliki vitamin D level yang baik dan terus mengkonsumsi dosis yang tepat, sekitar 10.000 IU rata-rata bagi ibu hamil, melahirkan anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, bahkan di usia 2 bulan pun, 1 bulan pun kepala anak tersebut sudah ke atas seperti ini. Keren dan keren. Kita melihat bahwa banyak sekali isu-isu vitamin D bukan hanya untuk imunitas, tapi kembali lagi, ibu hamil juga ternyata bermasalah dengan vitamin D. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa vitamin D merupakan masalah, masalah defisiensi yang menjadi pandemik di dunia saat ini. Nah, kalau kita melihat ini, pernah tahu yang namanya bongkahan gunung es? Atau filosofi gunung es? Filosofi gunung es itu seperti ini gambarannya. Ini adalah laut, kemudian yang di atas itu muncul, muncul sedikit, kecil saja. Ternyata di bawah ini masalahnya besar. Banyak orang melihat, ini satu slide mengatakan bahwa more than 80% of pregnant women are with vitamin D deficiency. Itu parah banget. Nah, ini adalah fenomena gunung salju atau iceberg. Dia terlihat bahwa, oh, zaman dulu orang menterapi pasien untuk vitamin D karena untuk mencegah riketsia dan beri-beri. Ternyata mereka nggak ngelihat bahwa kekurangan vitamin D bukan hanya berakibat kepada riketsia dan beri-beri, tetapi ini loh, ini masalah-masalah yang besar yang banyak sekali orang bisa alami pada saat mereka ada dalam posisi atau situasi kekurangan vitamin D. Pertanyaannya, ada nggak kira-kira dari Bapak Ibu yang mulai ngintip-ngintip melihat, saya ini kadang-kadang masih suka batuk pilek nggak? Atau saya ini sebagai seorang penderita kanker kah? Saya memiliki risiko untuk terkena penyakit jantung? Atau saya mengalami masalah dengan kulit atau alergi saya? Artinya, kita semua ada dalam kelompok kekurangan vitamin D. Segitu pentingnya vitamin D bagi kita, tapi sebegitu kenyataannya kita sedih. Karena hampir dari kita semua kekurangan vitamin D. Lalu apa? Apa penyebabnya orang kekurangan vitamin D? Yang pertama, kurang kita punya exposure dari matahari. Banyak sekali orang hanya tinggal di dalam rumah. Banyak sekali orang work from home. Banyak sekali orang hanya kerja di ofis, dia hanya pergi pagi, naik mungkin MRT, naik bus, masuk lagi ke kantornya. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, ada kemungkinan dia kekurangan vitamin D dari sumber makanannya. Terutama orang-orang yang memang mengkonsumsi mungkin hanya vegetarian, kemudian risiko mereka untuk kekurangan vitamin D pun lebih besar. Dan juga yang lainnya apa? Penyebab kekurangan karena kita terlalu mendengar ilmu yang tidak terupdate, sehingga kita hanya mau mengkonsumsi vitamin D yang dosisnya ecek-ecek, dosisnya yang banci, dosisnya yang takut-takut. Ya sudah, dengan sebab seperti itu kita tidak memahami, dan hanya mengenal ilmu katanya. Kita takut, kita ambil lagi dosis yang cuma seribu, lima ratus, bahkan ada yang hanya konsumsi seribu IU, dan dikonsumsi hanya seminggu sekali. Karena ketakutannya, tapi dia tidak menyadari, dia justru masuk dalam kekurangan vitamin D. Ada juga masalah yang lain, tubuh kita, khusus kita, mengalami masalah penyerapan vitamin D juga, lemah atau low atau rendah. Bahkan di dalam tes genomik tes, juga ada dalam genomik tes itu, tes DNA, bisa melihat seseorang itu mengalami low absorption dari vitamin D. Saya termasuk seseorang melalui tes DNA, memiliki absorpsi vitamin D-nya tinggi. Artinya apa? Saya mengkonsumsi vitamin D sedikit saja, rutin, 5.000, 10.000 IU, langsung terlihat meningkat. Bagus. Untuk orang-orang tertentu, mungkin dia penyintas kanker, pada saat dia tes DNA, ternyata dia juga low absorption, secara gen-nya. Nah, dengan kondisi seperti itu, mau dikasih terapi vitamin D seperti apapun, mau dikasih vitamin D 10.000 apapun, hati-hati, peningkatannya itu pun tidak sebaik orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyerap vitamin D, karena secara gen mereka lebih baik. Jadi kita bisa pahami, secara genetik saja sudah berbeda cara menyerapnya A dan B. Bagi teman-teman yang mungkin dalam grup Pajarot sudah mengikuti tes DNA, genomik tes, baik dari tim Pajarot atau mungkin lewat lab-lab Prodia yang lain, bisa mendapatkan hasilnya untuk melihat secara genetik saya ini seperti apa ya. Jika kalian saat ini tidak terkena penyakit apapun, saran saya, pada saat menerima tes genomik itu, pastikan saya ini ada di dalam low absorption secara gen, atau saya ini memiliki kemampuan yang baik secara genetik. Jika kemampuannya baik, puji Tuhan Alhamdulillah. Jika tidak, perhatikan, jangan anggap remeh dengan vitamin D defisiensi. Oke? Ini beberapa hal yang menyebabkan orang kekurangan vitamin D. Nah, kalau kita sudah tahu, kita ada dalam posisi seperti itu, dan kita perlu belajar. Ternyata, aku ini memang berisiko kekurangan. Dan aku ternyata harus belajar bagaimana mencukupi kebutuhan vitamin D ku. Mengapa? Karena vitamin D bisa mengurangi risiko kita terkena flu, karena ada imun sistem yang dibangun dari vitamin D. Mengurangi risiko kita terhadap terkena kanker, mengurangi risiko kita terhadap muscle ache, nggak enak ototnya, jantung, depresi, diabetes, autoimundisis, dan juga mengurangi risiko dari osteoporosis. Jadi kesimpulannya, vitamin D itu bukan opsional suplemen. Tidak bisa dinegosiate up suplemen ini. It is our life health support system. Dari semua vitamin-vitamin yang ada, kalau boleh teman-teman bisa tulis clear, you guys need vitamin D, it's the most important vitamin, you guys need omega-3, you guys need magnesium, dan juga beberapa suplemen-suplemen yang lain seperti selenium. Tapi tiga itu merupakan indikator yang penting untuk kita, at least kalau kita nggak punya uang, pastikan kita punya mengkonsumsi hal itu. Oke, vitamin D bisa didapatkan dari paparan matahari UVB tadi. itu adalah pra-vitamin D lewat matahari, kemudian dia akan masuk lewat kulit, dan diolah di liver, kemudian didistribusi ke usus, ke tulang, ke sel imun kita. dengan sederhana beginilah cara vitamin D bekerja. Jadi bisa dipahami dong, kalau dari matahari masuknya cuma sedikit diolah di sini, kita butuh juga dong lewat dari makanan maupun suplementasi. Karena kita tidak ada cara lain untuk bisa memasukkan vitamin D yang diolah melalui liver hanya dari paparan matahari. Impossible. That's why terbuka pikiran kita. Kita harus mengkonsumsi vitamin D tambahan lewat suplementasi. Sampai di sini kira-kira bisa mengikuti Pak Jarod dan teman-teman lain. Boleh saya teruskan? Oke, jelas. Oke, kita pada saat mengatakan, oh dari mana tahunya vitamin D ini, vitamin D begitu. Kita harus punya banyak jurnal penelitian klinik, dan artikel-artikel yang menunjang tentang ilmu vitamin D. Sebentar ya, saya matikan ini. Sebentar-sebentar ada. Penelitian klinik atau jurnal klinik itu penting sekali untuk kita memberikan confidence, percaya diri. Oh, saya mengkonsumsi ini aman. Jangan kita berbasis hanya katanya. Dari penelitian-penelitian begitu banyak dalam 10 tahun terakhir, mengatakan bahwa study confirmed vitamin D protects against cold and flu. Penting banget kita tahu. Ini sekarang lagi masa pancarobat. Dari mulai masa panas, kemudian masa kemarau, kemudian ke masa hujan. Mungkin juga ada yang sedang mengalami kemoterapi, atau mungkin sudah remisi, apapun itu. Imun sistem merupakan kunci bagi kita melawan banyak sekali penyakit dan penyakit yang lain. Evidence, kita punya studi klinik yang juga menunjang, bahwa ternyata saat ini di Singapura naik lagi COVID. COVID akan ada terus di mana-mana. Kita belajar bersahabat dengan COVID, dan kita belajar tidak takut dengan COVID. Tetapi Evidence mengatakan, orang-orang yang mengkonsumsi suplemen vitamin D ini dapat mengurangi risiko pilak influenza yang menyebabkan pneumonia, radang paru, ataupun bahkan sampai ke COVID sekalipun. Ini beberapa, nanti saya bisa berikan slide ini, kalau mau difoto silakan, bahwa vitamin D ini bukan hanya sifatnya sebagai nutrisi, suplementasi, tapi juga sifatnya sebagai hormon, dan juga imunomodulator. Apa itu imunomodulator? Dia perangsang pembentuk imun di dalam tubuh kita. So, vitamin D yang diberikan Tuhan melalui sunshine, itu adalah natural imunoterapi. Tetapi memang tidak akan cukup, karena kehidupan modern lifestyle kita. Zaman dulu orangku kelihatan lebih sehat ya, karena zaman dulu banyak di farming, banyak di luar, mencangkul, membajak, dan kalau lihat orang-orang yang masih melakukan hal itu di luar sana, di Jawa, di Indonesia Timur, nelayan, mereka terlihat lebih kuat-kuat loh, daripada orang-orang yang hidup di perkotaan. Karena mereka menerima natural imunoterapi, selalu. Kita enggak. Itu sebabnya kita nggak bisa samakan kita dengan orang-orang seperti itu. Kita harus mensuplemenkan diri kita dengan vitamin D. Nah, penelitian mengatakan, dari anti-cancer research, vitamin D konsentrasi, jadi kalau Bapak Ibu pergi tes ke laboratorium, mau di medika, lab ABC, atau prodea, apapun, jika kadar vitamin D, antara 60 sampai 80 nanogram per mililiter, itu dibutuhkan untuk mengurangi risiko kanker. Jika seseorang sudah terkena kanker, dibutuhkan antara 70 sampai bahkan 100, dan 120 ke atas. Untuk bisa membantu pasien tersebut, menjaga imunnya tetap baik, selama masa kemo, maupun pasca kemoterapi. Oke? Jadi kita harus lihat, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh lihat, apakah ini ada risikonya ke ginjal, tidak. Nanti saya ceritakan di dalam slide saya berikutnya. Kalau kita bicara, aduh, di lab-lab Indonesia itu, untuk mendapatkan kadar vitamin D, itu kurang lebih dibilang normal, 30 sampai 100. Jadi kalau seseorang pergi ke laboratorium, dia mengecek vitamin D levelnya, aku udah 35, aku udah 40, dia cepat-cepat happy. No, it's not. Itu barely enough. Sangat-sangat di bawah minimum sekali. Kita lulus sekolah, mau ujian lulus, mau lulus A atau lulus C. Lulus C itu lulusnya yang dong krak. Kalau lulus A itu lulusnya keren. Lulus A itu vitamin D-nya sudah antara 70, 80, 90. Hampir semua pasien-pasien penyintas kanker, atau terapi autoimun di klinik saya, saya sangat keras soal ini. Please, vitamin D-nya harus berkisar 80 sampai 100. Kalau belum, harus saya terapi. Bisa lewat injeksi, bisa lewat oral, kemudian harus dibuat sampai seangka seperti itu dimonitor. Jika hanya 10, hanya 9, ya nggak bisa. Harus benar-benar dikejar. Dan kadang kalau terlalu rendah, nggak bisa juga ngejarnya dengan suplementasi oral. Butuh diboose dengan injeksi vitamin D dosis tinggi. Tapi harus dilakukan oleh dokter yang memahami dan mengerti terapi vitamin D. Di klinik saya, saya melakukan terapi vitamin D, dan setiap orang akan berbeda-beda. Saya perlu dosis berapa? Saya perlu dosis berapa? Bukan tentang dosisnya. Tetapi berapa baseline-nya kita, kemana kita harus pergi untuk mendapatkan goal untuk vitamin D level optimum saya. Karena setiap orang akan berbeda-beda. Kemudian waktu kita mendapatkan baseline-nya, kita mengerjakannya untuk sampai ke goal, dan kita lihat yang kedua, saya ini memiliki masalah apa? diabetes-kah, cancer-kah, autoimun-kah, obesitas-kah. Empat masalah ini sangat penting bagi mereka untuk mengkonsumsi vitamin D dengan dosis yang pas dan tinggi. Pada saat seseorang ingin mendapatkan angka 40 nanogram mililiter ke atas, dia butuh mengkonsumsi 9.000, bahkan 10.000 IU vitamin D-nya per hari. Ya, minumnya cuma 5.000. Apalagi tahu nggak, hanya 1.000 beberapa orang tersebut. Kalau mau minum cuma 1.000, 5.000, gimana ceritanya ya? Nggak akan bisa nyampe kepada level yang diinginkan atau desirable. Tidak ada satu orang pun saat ini di jaman modern yang bisa sampai levelnya di 40 nanogram per mililiter waktu diperiksa di laboratorium, ataupun bahkan lebih tinggi dari itu tanpa suplementasi. Jadi artinya apa? Nih, ini ada orang nih, levelnya cuma 3. Pasien-pasien kanser di klinik saya, setiap kali saya chat dan autoimun, kadang cuma 19, kadang cuma 10. Gimana nggak penyakit ada di mana-mana? Banyak dokter, bukan banyak ya, masih banyak dokter. Bukan semua, tapi masih banyak dokter menerapi pasiennya, tapi mereka melupakan pentingnya terapi vitamin D ini. Yang lain boleh, penting. Apapun yang mereka kerjakan, tapi pada saat seseorang tidak melihat dan mempertimbangkan terapi vitamin D ini, sayang sekali. Karena justru itu merupakan kunci yang penting yang tidak boleh dilupakan. Jadi jangan pernah berpikir, aku minum seribu aja. Nggak pernah mungkin akan di atas 40 kalau tidak tanpa suplementasi. Ini yang terjadi, bahwa kita lihat orang-orang yang memiliki memiliki angka vitamin D-nya tinggi, memiliki risiko-risiko penyakit-penyakit ini jauh lebih berkurang pada saat mereka memiliki kadar vitamin D yang cukup baik di dalam darah mereka. Jadi kita harus lihat, kita harus pastikan, kita harus ada di level yang ini, yang baik. Supaya risiko penyakit-penyakit yang ada di dalam slide ini semakin berkurang oleh kita. Nah, rekomendasi-rekomendasi dari banyak orang kan beda-beda. Rekomendasi bagi orang-orang di laboratorium, misalnya Prodia, Medica, kemudian Lab ABC, mereka memiliki range-range yang berbeda-beda. Rekomendasi dari beberapa laboratorium, oh kalau 30 sampai 100 itu dibilang normal. Endocrine Society, society atau organisasi hormon di Amerika, rekomendasinya segini juga. Tapi, vitamin D council, mereka merekomendasikan ini. Harus, harus bagus, harus cukup sampai 80 ya. Kalau ini, nah ini mereka mengatakan ini pun, ya sebenarnya ini sudah diperbarui di atas 250, bukan di atas 150. ya di atas 250. Dan jarang banget orang sampai 250 ininya. Ini bisa dibayangkan, ya zaman dulu, ini hanya segini nih, dibutuhkan. Orang pregnancy cuma 600 iu, nggak akan mungkin. Dan biasanya memang RDA. RDA itu singkatan dari apa? Recommended Daily Allowance. Artinya, rekomendasi harian yang disarankan minimum. Itu namanya RDA. Tapi sekarang kita tidak bisa menganut kepada RDA saja. Kita harus menganut kepada ODA. Optimal Daily Allowance. Di mana, kita nggak bisa cuma 400 anak bayi, harus ditinggikan. Oke, nanti ada rumusannya. Long term, orang-orang yang takut untuk mengkonsumsi 10 ribu iu, berita baiknya buat kalian semua. Bahwa mengkonsumsi 10 ribu iu per hari vitamin D memberikan maximize psychological benefit untuk kita dan juga aman. Sekali lagi, aman, safe. Mengapa? Seseorang yang misalnya pergi ke laboratorium dan ternyata angka vitamin D-nya udah bagus nih, 80. Wah, udah keren. Dia berhenti mengkonsumsi vitamin D. Coba, 2 bulan aja nggak dikonsumsi, pergi lagi ke laboratorium, ngedrop. Yang kedua, orang yang sedang terapi kanker, sedang kemoterapi, rata-rata imun sistemnya 0, dan saat itu vitamin D-nya banyak dirampok oleh tubuhnya. Pada saat dia merasa, aku udah 100, aku turun aja dosisnya, silahkan. Waktu cek lagi 2 bulan, A akan drop. Kita tetap harus maintain, maintain vitamin D level kita dan melakukan pengecekan setiap 4 sampai 6 bulan minimal untuk tahu level kita ada di mana, sehingga kita bisa mengubah terapinya berbeda-beda bagi setiap orang dari kita. Ini adalah Noa Well, partau, salah satu suggestion, level-level vitamin D yang aman bagi dikonsumsi oleh kita. Usia 1 sampai 10 tahun, 2.000 IU per hari, bukan per bulan. Untuk anak-anak 11 tahun ke atas, 4.000 IU per hari. Untuk adult, 10.000 IU per hari. Bahkan, pada saat terlalu rendah, vitamin D-nya, kita akan memberikan injeksi dengan 600 ribu bahkan. Autoimun disis, diberikan terapi bahkan 50 ribu IU, 60 ribu IU. Saat COVID kemarin, saya memberikan pasien 50 ribu IU selama 10 hari berturut-turut. Eh, di minggu, di hari ketiganya udah negatif PCR testnya. Hari keenamnya udah pulih. Kok bisa dokter Genting ngasih apa? Dikasih 50 ribu IU per hari selama 10 hari selama mereka terkena COVID. Dan itu banyak menyelamatkan pasien-pasien saya di saat masa COVID kemarin. Fakta, tentang saat ini, tentang vitamin D. Vitamin D, kekurangan vitamin D menjadi global pandemi. Kemudian, vitamin D itu sebagai powerful imun modulator. kita melihat bahwa yang pertama memang penting untuk kita ngecek dulu di laboratorium. Setelah itu kita lihat baseline kita. Lalu kita konsultasi kepada dokter atau orang yang memahami terapi vitamin D. Saya harus berapa? Saya harus konsumsinya gimana? Saya punya masalah apa? Setuju ya? Itu faktanya. Nah, jika kita tidak mengkonsumsi suplemen saat ini, kita probably akan membutuhkan obat di depan kita. Maunya yang mana? Kalau saya sebisa mungkin menghindari obat. Artinya apa? Jangan alergi dengan vitamin suplemen terutama yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang paling penting, nggak usah yang aneh-aneh dulu. Vitamin D penting, omega-3 penting, magnesium itu penting sekali. Dan juga antioksidan boleh dipilih satu atau dua. Oke? Oke, ini bisa dibaca. Ini bahkan dosis-dosis yang 60 ribu juga tetap diberikan. Tapi perlu melalui konsultasi kepada orang yang mengerti memberikan terapi vitamin D. Considering potential benefit and no toxicity. Artinya apa? Orang-orang yang diberi terapi 5 ribu, 10 ribu setiap hari sangat safely, sangat safe untuk bisa mengkonsumsi di jangka panjangan. Tidak ada efek toksik, tidak ada efek racun bagi tubuh mereka. Vitamin D tidak memperusak ginjal. Vitamin D tidak membahayakan. Yang membahayakan adalah hiperkalsimia atau bertambahnya jumlah kalsium ion di dalam darah. Dimana kalsium yang kita masukkan ke dalam tubuh kita menumpuk di dalam darah dan tidak terdistribusi dengan baik itu yang berbahaya. Jadi bukan vitamin D-nya. Vitamin D sumbernya bisa dari ikan, bisa dari milk, tapi saya saat ini menyarankan milknya yang vegan saja. Dan juga dari telur, tapi makannya tidak cukup. Hanya dari makanan. Kita butuh mensumplentasinya. Ini tadi sudah bahas. kalau kita bilang yaudah pakai sun exposure saja, pakai dari paparan matahari. Mau berapa kuat? Kita mau menjemur di matahari. Mau 1 jam, 2 jam sehari. UVB-nya atau UVA-nya yang kita kena. Jangan-jangan kita kena UVA-nya yang lebih banyak dan memberikan resiko dari kanker kulit lagi malah. Ini kita lihat ya. UVB penestrasi, tapi jumlah satu-satunya sumber vitamin D ada di sini. Tapi kalau kita UVA itu yang bahaya. Itu yang menyebabkan kanker. Masalahnya orang juga jadi nggak tahu yang mana nih kapan UVA, yang mana UVB. Dr. Renu, dosen saya vitamin D ini mengatakan kalau memang mau masih berjemur 15-20 menit silahkan. Tapi bukan di pagi, justru dia menyarankan jam 10 pagi sampai jam 2 siang untuk mendapatkan UVB ini. Oke ya. Kita lihat lagi. The truth is orang-orang yang kekurangan vitamin D banyak sekali mereka mendapatkan problem dengan kolon kanker, breast kanker. Hampir 99% orang-orang yang breast cancer yang pertama kali dideteksi ternyata vitamin D mereka rendah sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu saat ini yang mungkin bukan penyintas atau mungkin tidak ada dalam penderita kanker. Pastikan kalian memiliki vitamin D yang baik supaya tubuh kalian at least bisa terproteksi imun sistemnya dan mengurangi bukan berarti tidak sama sekali ya tetapi memberikan mengurangi risiko terhadap penyakit-penyakit yang tadi kita sudah sampaikan. Oke. Di masa musim hujan musim winter vitamin D dalam tubuh orang itu berkurang. Kita musim hujan juga kita tidak bisa keluar-keluar rumah sembarangan itu berjemur. Disitulah pada saat seperti itu kekurangan vitamin D pasti akan terjadi dan disitulah menjadi banyak orang batu tepilak disitu. Terutama untuk orang-orang yang sudah usia menua. Risiko mereka untuk terkena pneumonia itu besar sekali karena imun sistem mereka rendah. itu sebabnya perhatikan vitamin D itu penting. Ini treatment sekali lagi untuk anak-anak yang baru lahir dan anak-anak pastikan mereka bisa punya tetesan vitamin D dimasukkan ke mereka. Ibu yang menyusui pastikan mengkonsumsi 10 ribu minimal IU vitamin D. Semuanya jangan pernah takut. Menyang istioporosis pun harus mengkonsumsi bahkan 50 ribu IU per hari. High dose vitamin D diperlukan untuk orang-orang yang kasusnya seperti ini. Diabetes, osteoarthritis, hypertension, kanker, atau orang-orang family yang ada riwayat kankernya dengan dosis yang tinggi. Dosis tinggi itu mulai dari mana? Dari mulai 5 ribu ke atas. Itu namanya dosis tinggi vitamin D. Vitamin D itu bukan cuma sendiri ternyata. Dia perlu dibantu untuk penyerapannya melalui ada vitamin K, juga ada magnesium. Itu penting sekali untuk memberikan kombinasi memastikan vitamin D itu bisa terserap dengan baik. Kalau orang bilang saya overdosis, kalau di overdosis dia perlu mengkonsumsi 50 ribu IU per hari selama berbulan-bulan. Nah, itu dia. Itu baru dia takut overdosis. Kalau enggak, jangan. Empat bulan, enam bulan, konsumsi 5 ribu, 10 ribu, cek lagi di laboratorium. Yang tadi saya bilang, yang overdose itu bukan vitamin D-nya, tapi permasalahannya yang terjadi yaitu hiperkalsimia yang sangat ada. Dimana kalsiumnya meningkat tidak bisa terdistribusi. Kalau kalsiumnya meningkat tidak terdistribusi, vitamin D-nya juga menyerahnya juga tidak maksimal. Makanya ini dua hal ini kita harus lihat. Ini slide terakhir saya tentang vitamin D. Saya mau tutup slide dulu sambil saya mau share beberapa hal yang lain di sini. Bentar ya, ini juga saya tutup dulu. Oke, bentar ya, mana nih ya. Download. Oke, ini dia. Saya mau kasih lihat ini. Ini satu slide yang diberikan oleh dosen saya bahwa orang-orang yang untuk mencegah penyakit atau orang normal rata-rata dia butuh ada di sekitar ini. 50-70 nanogram per mililiter untuk cancer butuh ada jantung dan cancer perlu ada di sini. Itu satu yang kita lihat. Yang lainnya ini tadi kita udah bahas juga. Ini bisa? Terbaca enggak? Bisa terbaca? Ya, kelihatan. Oke, ini bisa dibaca ya. It is more dangerous to have low vitamin D levels than to take more vitamin D. Lebih bahaya kita resikonya kekurangan vitamin D daripada kita mengkonsumsi lebih dari vitamin D itu. Jadi, jangan takut. Yang, jangan takut mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D itu tidak keracunan. yang justru toxic adalah kelebihan kalsium di dalam darah itu yang tidak baik. Ini boleh difoto aja. Ini beberapa pernyataan dan kenyataan di dalam penelitian klinis maupun ilmu yang baru fresh dari oven yang saya belajari. Sementara ilmu itu pada selama masa pandemik adalah ilmu yang sudah diaplikasikan tetapi ilmu itu kan tidak statis. Ilmu itu dinamis. Jadi, kita selalu terus belajar untuk mengupdate diri kita menjadi dokter atau menjadi healthcare professional yang terus mengupdate diri dan mengedukate diri kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan informasi kepada orang-orang awam dengan benar dan juga terupdate. Oke? Mungkin itu saya saja dari saya tentang vitamin D. Dan memang sedikit ada lagi. Boleh saya tambah sedikit lagi? Boleh nggak, Pak Jarang? Silahkan. Bisa kira-kira bisa mengikuti tadi? Oke, bisa. Ini sedikit bagi teman-teman yang melihat selain vitamin D karena saya bahas juga tentang imun sistem saya go through sedikit aja tentang basic nutrisi harus selalu diulang-ulang makro dan mikro. Makro itu piring kita mikro itu adalah vitamin suplemen sayur buah yang fresh di sini. Jadi dua balancing basic nutrisi ilmu pengetahuannya harus dipahami oleh kita semua. Kalau kita udah tahu ini balance kita pasti tidak bisa menghindari kita butuh suplementasi. Salah satunya vitamin D tadi. Ini pembagian nutrisi kita belajar. Ini dalam hal ilmu imun sistem ilmu antioksidan kita harus lihat yang namanya slide ini. Di mana tubuh kita membutuhkan banyak sekali antioksidan di dalam tubuh untuk melindungi hantaman paparan radikal bebas bagi tubuh. Ini adalah sel kita yang biru-biru adalah antioksidan itu good guy itu polisi tubuh kita sedangkan yang merah-merah ini polusi kemudian pesticida stress kita ini namanya radikal bebas. Sel tubuh kita ini kalau diserang oleh radikal bebas banyak dan si antioksidan kita jumlahnya tidak banyak sel kita jebol DNA kita damage dan munculnya penyakit dari awal dari situ. Itu sebabnya kita harus selalu memberikan perlawanan dengan meningkatkan antioksidan tubuh kita dan juga mengurangi paparan radikal bebas. Satunya terapi napas mengkonsumsi vitamin suplemen makan sayur buah itu adalah cara-cara kita untuk meningkatkan antioksidan kita. Ini adalah unhealthy eating habit yang sudah harus kita tinggalkan. Enggak. Enggak usah. Jangan. Dan kuncinya satu lagi imun sistem kita based on plant-based diet kalau masih mau makan animal saya menyarankan yang lean seperti mungkin ayam dada ataupun ikan ataupun yang memang basenya ke plant-based silahkan itu sah-sah saja. Ini adalah mikronutrisi mikronutrisi vitamin-vitamin yang butuh oleh kita selama kita hidup setiap hari kita harus mengkonsumsi vitamin mineral dan juga makanan-makanan yang sehat. Ini saya sedikit go through tidak semua ada di sini sama selain itu mikronutrisi yang lain kita perlu ambil dari jus vitamin enzim mineral dari makanan dan juga suplementasi. Pastikan suplemen-suplemen ini juga bisa dikonsumsi dan dipertimbangkan oleh Bapak Ibu selama masa saat ini. Oke kesimpulannya vitamin D penting makan sehat penting jemur matahari penting semua penting. Teman-teman yang punya masalah autoimun sangat penting untuk mengerti vitamin D sangat krusial bagi teman-teman yang penyintas cancer maupun yang mengalami autoimun disease. Oke terima kasih Pak Jarod semoga membantu. Oke terima kasih dokter Kenti teman-teman masih ada waktu 30 menit untuk tanya-jawab kalau mau bertanya silahkan. Saya mau nanya duluan mengenai vitamin D saya punya pas temanya saya lihat di rumah saya saya punya empat macam dokter yang pertama ini vitamin D D3 dan K2 vitamin D B-nya ini berapa ini non-GMO gluten-free soy-free tidak tahu berapa ada 5.000 5.000 Lalu satu lagi ini hanya vitamin D saja juga 5.000 E-U vitamin D3 dan K2 ini hanya 1.000 E-U lalu satu lagi vitamin D3 sama MK7 ini lain lagi ini apa tuh MK7 ini 5.000 E-U plus MK7 ini kenapa ya ada D3 dan K2 D3 dan MK7 MK7 itu apa ini hanya D3 saja yang ini D3 dan K2 berarti ada 2 hanya D3 saja ada yang D3 MK7 sama K2 apa tuh bedanya dokter jadi saat ini banyak sekali yang menjual vitamin D ada yang vitamin D saja ada juga yang vitamin D plus D3 K2 ada juga yang D3 sama MK7 sebenarnya menurut dosen saya vitamin D saja doang itu sangat oke D3 K2 K2 itu hanya dibutuhkan sedikit sekali oke dan itu bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau makanan kita sehari-hari jadi tidak perlu khawatir kalau vitamin D itu hanya D saja kenapa D3 dan MK7 MK7 itu merupakan salah satu cofaktor yang membantu menyerap vitamin D lebih baik apakah harus juga tidak harus ilmu vitamin D benar-benar murni oke untuk hanya vitamin D saja sangat oke nah bagaimana dengan dosis dosis ribu boleh saja tapi kalau kita menginginkan 10 ribu kebanyakan minumnya harus 10 kapsul dosis 5 ribu masih oke karena dikali 2 jadi 10 ribu jadi yang harus dipastikan adalah dosisnya vitamin D sudah kita pastikan saya punya D3 K2 saya punya juga hanya D3 semananya yang ada saya minum tapi dosisnya yang butuh yang lihat dosis saya sama Pak Jarot akan berbeda karena baseline-nya Bapak dan saya berbeda genomiknya hasil genomik tes Bapak dan saya berbeda untuk vitamin D nanti diingat-ingat dilihat secara genetik Pak Jarot ini penyerapan vitamin D-nya gimana kalau penyerapannya memang bagus walaupun ada diabetes mungkin dengan hanya 10 ribu kemudian kita melakukan terapi 4 bulan sudah meningkat sudah 80-70 itu bagus tapi jika ternyata Pak Jarot punya low absorption vitamin D secara gen itu harus kita concern rata-rata orang yang seperti itu punya low absorption sudah diterapi minum 5 ribu 5 ribu tetap aja ngangkatnya susah ngangkatnya kok susah kita harus curiga ini jangan-jangan memang secara gen saya low makanya seperti itu harus cepat diterapi salah satunya bisa dengan injeksi di boost dulu cepat baru kemudian dikejar dengan oral itu bisa ada juga bentuk tetesan ada bentuk kapsul gel ada bentuknya dosis yang kecil langsung dosis yang besar it's okay tapi ambil rata nggak usah 50 ribu ambil yang 5 ribu atau 10 ribu mudah-mudahan membantu oke sebelum saya kasih yang apa yang ada tangan saya masih tanya lagi kalau minum vitamin D itu harus dibarengin kayak misalnya apa omega 3 atau yang minyak karena katanya vitamin D lebih bagus larut dalam lemak sehingga mesti diiringi dengan omega 3 atau VCO atau olive oil yang kedua sebaiknya kalau misalnya minum vitamin D pagi siang atau malam good question saya jawab dulu yang kedua vitamin D itu disarankan untuk tidak dikonsumsi di malam hari karena jadi aktif nanti jadi susah tidur oke yang paling penting dari 3 suplemen yang tadi saya bilang vitamin D omega 3 magnesium ya magnesium ini penting banget untuk membantu penyerapan vitamin D itu juga banyak sekali nanti kita next pembahasan saya ingin sekali bahas tentang magnesium khusus magnesium karena magnesium itu punya 60 slide belajar tentang magnesium tapi hari ini saya mau kasih tau pastikan kita bisa mengkonsumsi magnesium dan kalau mengkonsumsi magnesium disarankan di malam hari itu pertama sedangkan vitamin D disarankan pagi atau siang saja saat beraktifitas ya kemudian tadi vitamin itu ada dua jenis vitamin yang larut dalam air vitamin yang larut dalam lemak yang larut dalam air contohnya vitamin C vitamin D dia larut dalam lemak makanya juga boleh dan disarankan dikonsumsi dengan makan kalau kita makan dipiringkan ada apa ada karbohidrat ada protein ada lemak makanya vitamin-vitamin yang lain seperti vitamin D omega 3 itu perlu dikonsumsi setelah kita makan apakah harus dengan omega 3 tidak setelah makan biasa aja boleh mengkonsumsi vitamin D karena di piring kita kan ada protein karbohidrat ada lemaknya kalau kalian mengkonsumsi omega 3 di pagi hari akan bagus ada vitamin D tapi perlu setelah makan katanya minum vitamin satu jam kemudian minum magnesium tidak tergantung magnesiumnya yang mana magnesium ada 4 jenis magnesium yang saya maksudkan adalah glycinate magnesium dan itu tidak harus dikonsumsi setelah vitamin D setelah konsumsi vitamin D ini saya masukkan ibu ini ya ini ada Pak Hendra tangan boleh tuh kalau mau bisa kalau emang mau bertanya atau boleh nih saya kasih tau saya jawab ya Pak Hendra apakah benar vitamin D top online ada yang asli ada yang palsu iya saya jawab aja iya ya di Indonesia itu sangat kreatif negara ini sangat kreatif jadi saking kreatifnya banyak banget yang asli menjadi palsu walaupun mereknya mereknya sama tapi ternyata di dalamnya tidak jadi kalau berbicara vitamin D saran saya saya tidak mengendorse satu merek apapun tapi kalau kita percaya kita tau kepada siapa kita beli carilah mereka yang memang memahami misalnya ada beberapa Pak Gunggun punya merek vitamin D tentunya Pak Gunggun sudah cek juga vitamin D itu pasti bisa dipercaya Pak Jarot punya vitamin D ya beliau pasti sudah ngecek juga gak asal sembarangan punya vitamin D dokter Genty punya vitamin D di klinik gak mungkin saya cari-cari vitamin D yang gak jelas-jelas gitu gak mungkin nah itu maksud saya tapi mau konsumsi yang mana aja selama menurut saya hati-hati tidak semua online jelek tapi kebanyakan ada yang berkreasi aja terutama di masa Covid itu Pak sangat kreatif vitamin D di Indonesia jadi you guys have to be very careful about that iya iya tambahan mungkin kalau di saya di apotek PHS kita gak ada yang khusus vitamin D gak ada jadi di saya tidak ada vitamin D nanti boleh ke dokter Genty ya tadi yang saya tunjukkan tadi saya punya 4 ini semuanya saya pun beli semuanya beli ke pihak lain karena apotek PHS lebih ke arah suplementasi kecuali hanya vitamin itu hanya vitamin C dan omega 3 tapi yang kayak vitamin D vitamin magnesium apa segala macam jadi kita gak ada iya 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 betul kebutuhan magnesium kebutuhan magnesium itu 400 sampai 800 miligram jadi sekarang ini dijual magnesium yang untuk malam dikonsumsi glycenate ya glycenate magnesium boleh dikonsumsi 400 miligram di malam hari ya itu bagus sekali kalau punya melatonin silahkan minum melatonin dengan magnesium akan membuat relaksasi otot lebih baik oke apakah waktu sama 15 menit betul pertanyaannya cahaya matahari jam berapa sebaiknya diantara jam 10 sampai 14 itu boleh di rentang antara jam 10 pagi sampai jam 2 siang rentang itu yang disampaikan oleh Dektor Renu boleh dipakai untuk ada di luar dengan matahari sekitar 15 sampai 20 menit betul setuju ya that's right ya mudah-mudahan sudah bisa ya silahkan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi kita masih punya waktu ya seputar vitamin D imun kalau nggak vitamin D mau imun juga bisa mau oson juga bisa yang seputar imun ya yang pasti dokter Genti prakteknya ada di Jalan Hamtua itu di Jakarta Selatan ya di deket daerah apa itu di belakangnya di belakangnya Biotika di belakangnya Senayan City jadi ada di wilayah sekitar itu tentunya kalau di luar kota ya seseorang mau ke Jakarta janjian kami ada home visit juga bisa nanti dibicarakan baik ya silahkan Bapak Ibu masih ada waktu ini ada juga yang nggak bincang pun Bu Eva ya ini kalau pas ke Jakarta bisa nampir ya kontak-kontak dulu yang pasti kalau ada kem pola hidup sehat ada kontak dokter Genti tapi biasanya selama ini kalau di kem itu yang dites kadar antioksidan di dalam tubuh kalau untuk tes tadi vitamin D tubuh kita berapa di klinik dokter Genti ada ya nggak ada Pak Jarot adanya di lab laboratorium oh ke Prodia gitu ya nanti baru hasilnya bawa ke konsultasi ya boleh di konsultasi kesan dibantu terapinya boleh banget kalau di labnya dokter Genti ada tes apa aja dokternya untuk analisanya untuk ditesnya saya belum punya analisa lab karena masih belum memenuhi syarat untuk punya laboratorium jadi belum ada yang ada pengesahan kadar antioksidan ya dan juga terapi langsung terapi ozon terapi high dose vitamin C glutathione vitamin B itu yang ada kami punya kalau kayak QRMA atau belum ada pengen banget juga tuh boleh banget oke kalau itu live blood cell live blood cell pengen belajar tuh juga itu penting banget bagus oke ya kemarin di camp malah mas kumum bawa yang lain betul betul banget bagus banget itu nanti kita di camp makin lengkap tesnya ya dokter vitamin D dasar penyintas apa CD kalau kandungan vitamin D kurang dan vitamin waktu itu disarankan untuk seri puluh ribu EU berapa lama perlu dites lagi oke pertanyaannya bagus sekali tergantung kondisi ini pada saat dia bilang dia kurang dia itu hanya untuk pencegahan penyakit orang normal atau dia sedang dalam terapi cancer atau terapi penyakit-penyakit kronik jadi setiap orang bisa berbeda nah berapa lama lagi perlu dites rata-rata 4-6 bulan setelah di cek pertama di terapi cek lagi 4-6 bulan sesimpel itu kok ya kalau tidak tes misalnya ada gak sih ciri-ciri ini kemungkinan kamu kekurangan vitamin D itu tanda-tandanya ciri-cirinya begini itu ada gak dokter ada sering batuk pilak ya imun sistem yang drop kemudian juga osteoporosis semua pasien cancer rata-rata orang diabetes hipertensi kolesterol makanya dibilang pandemi pandemi itu artinya hampir semua dari kita di seluruh dunia tidak akan pernah di atas 40 nanogram per desiliter jika kita gak mengkonsumsi suplemen hampir semua dari kita di seluruh dunia kekurangan vitamin D itu parahnya termasuk di Indonesia negara katolik istiwa yang mataharinya banyak ya karena asupannya kurang ya yes oke halo dokter seganti saya puput waktu itu ikut camp dokter bolehkah saya vitamin D3 K2 zinc dan magnesium diminum bersamaan saya penyintas kanker penyudara bulan kemarin di tes vitamin D saya 88 saya harus konsumsi berapa dosisnya mbak puput boleh mengkonsumsi D3 K2 10 ribu terus gak apa-apa nanti 4-6 bulan lagi di cek kalau mbak puput sekarang penyintas oke berarti sudah tidak ada terapi pastikan setiap 4-6 bulan di cek aja lagi D3 K2 nya boleh diminum bersamaan dengan zinc zinc nya 50 mikrogram saja cukup magnesium nya kalau pilih magnesium glycinate minumnya di malam hari saja berbeda dengan D3 zinc tapi selain itu mbak puput butuh mengkonsumsi omega 3 dan juga antioksidan 1 atau 2 jenis untuk bisa membantu imun sistem yang lebih baik probiotik didapatkan dari kapsul atau mungkin jus pro untuk membantu imunitas dari pencernaan that's it mudah-mudahan membantu mbak tidak sejak ada waktu silahkan kalau ada yang mempertanya lagi masih boleh ya cukup jelas ya yang tadi saya paparkan mudah-mudahan bisa jelas dari kita semua jadi kita perlu sekali untuk mengerti seberapa sangat aman buat kita mengkonsumsi vitamin D ini dan memang supaya kita tidak mengkonsumsi dosis yang yang gak jelas gitu, bukan yang takut-takut ya, istilahnya kayak takut-takut, gak gentleman gitu loh, mengkonsumsinya. Oke, kalau gak ada, ya kita masuk di pesan penutup dari Dr. Genti. Silahkan Dr. Genti. Pesan penutup saya selalu bahwa seseorang yang mau sehat itu bukan hanya dia mau sehat, tetapi dia perlu mengambil keputusan untuk dia harus sehat. Keputusan itu akan diikuti oleh banyak action plan, baik secara pikiran yang sadar bahwa saya harus mengubah pola yang saya lakukan sebelumnya. Saya harus belajar untuk bisa lebih mengerti apa yang bisa menjadi lebih baik untuk menyeratkan tubuh saya. Itu saja yang saya mau bilang, dan dalam hidup kita ini yang paling penting, urusan akhirat itu number one, setelah itu urusannya, urusan kesehatan. Baru kita bicara karir, kita bicara bisnis, kita bicara aset. The best and the most important investment in our life adalah kesehatan. So, hidupi sehat itu dengan baik, ambil keputusan bahwa kita sehat, lalu kemudian lakukan day by day, pikirannya harus terbuka, bersatu dengan komunitas yang baik, komunitas pola hidup sehat ini komunitas yang the best, karena kita harus ada di dalam satu ranting, cabang, itu harus ada di dalam satu komunitas, supaya kita tidak terpencar-pencar. Mungkin itu dari saya, Pak Jarad. Oke, terima kasih, Dr. Genti. Demikian, teman-teman, pembelajaran kita mengenai vitamin D. Memang sering kita, kadang-kadang cukup banyak benar, benar-benar, 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 dibilang saya pun juga kadang-kadang, ah, kebanyakan nggak sih minum setiap hari? Jadi, jujur, ini saya punya sampai, sampai punya empat ya, saya sendiri terserang, tadi dibilang, kalau di saya nggak ada ya, di apotek VHS, kita tidak ada vitamin D, ini saya ada empat macam, ini yang dulu Mas Gunggun di camp itu ya, yang merek. 10 ribu ya? Mas Gunggun punya 10 ribu, 5 ribu? Ini 10, eh, tetap 5 ribu juga. Saya minum 2 caps itu. Ini 5 ribu, ini juga 5 ribu, ini juga 5 ribu, ya ini saya kadang-kadang lagi keluar negeri gitu ya, comot-comot-comot yang mana yang ada. Tapi jujur, ya itu tadi, minumnya tidak setiap hari, kadang kalau ingat aja, tapi dengan pembelajaran begini, eh, kita akan diingatkan lagi juga ya, nggak mungkin, jangan takut kelebihan, apalagi saya juga penyintas di abet. Dulu saya juga omega 3 juga gitu ya, minumnya kadang saya cuma 1, kalau perlu 6. Sekarang tiap hari 6, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Dia akan kolesterol gitu ya. Sekarang dia minum juga tiap hari dulu ya. Hari-hari 1 itu pun kalau ingat gitu. Karena kita pikir makanan kita, kita pikir gitu ya, atau kita pikir makanan kita udah cukup, tapi kadang pikiran kita ternyata, atau fakta hasil pengujian, pengetesan, tidak seperti yang kita pikirkan. Hasilnya ketika ini tes lab ya, komposisi kolesterolnya, misalnya, loh, yang baiknya kurang, kita merasa udah makan salmon, makan ikan, tapi kan sekali lagi, begitu usia kita bertambah, masalahnya adalah faktor penyerapan kita. DNA misalnya mungkin penyerapannya bagus, iya bagus waktu dulu kan, karena DNA kan nggak berubah, dari kecil sampai tua, DNA nggak berubah. Dan secara DNA sebenarnya tidak ada masalah dengan misalnya risiko kekurangan vitamin D. Tapi penyerapan berubah kan tidak terdeteksi oleh DNA. Jadi ketika terjadi perubahan umur, perubahan apalagi terutama jika terkena penyakit. Jadi saya secara DNA, nggak ada masalah dengan penyerapan, vitamin D. Tapi kan saya terkena diabetes di mana sempat sampai 500, 600. Mungkin itu yang membuat saya pernah kekurangan vitamin D, kekurangan lemak baik, diabetesnya tinggi, tapi sekarang diabetes sudah terkendali, bisa 100, 110, 120 tanpa obat. Kalau makan ngawur-ngawur, di atas 120 minum obat lagi. Tapi kita serau benar, komunitas dan pembelajaran itu akan mengingatkan kita untuk kembali kepada komitmen menjalani kesehatan. Terima kasih sekali lagi, Dr. Kenti. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Besok malam kita juga ada webinar mengenai detox. Saya mohonkan untuk besok malam juga. Semoga bisa belajar. Semoga bisa membantu dan belajar lagi. Nanti kita belajar magnesium next time. Oke, ditunggu waktunya, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat.